rujak buah eropa yang lagi musim ini dia setelah selesai kita akan kasih taburan kacang saya belah dua anggur hijau dan merah atau yang ini sudah sudah matang sekali buah kiwi api kosin bermacam buah ini naktarinan buah abel buah pir dan ini buah apa namanya ini kita akan buat sebagai rujak buah eropa rujak mungkin sedikit beda dengan rujak asia atau buah asia yang dipakai nenas jambu atau mangga ya ini sedikit beda untuk saus kita pakai cabai kering menurut selera bawang putih tamarin yang sudah diencerkan atau yang sudah disaring udang manis yang sudah dicuci bersih ini dia udang kering gula merah ini gula merah yang sudah saya hancurkan kecap ikan air dan juga petis ya petis udang dan garam menurut selera ini semua bahan untuk rujak buah eropa saus asia pertama saya akan tunjukkan cara mengolah saus panaskan teplon atau kuali kita akan panggang atau wangseng sebentar cabai yang sudah kering wangseng cabai yang lebih harum setelah cabai harum atau berubah warna kita akan angkat dan matikan api setelah kita akan tumbuk cabai bersama bawang putih kita akan tumbuk cabai bersama bawang putih cabai dan bawang putih kita olek kita akan masak air yang kita sudah sediakan air mendidih kita masukkan cabai yang kita sudah tumbuk tadi atau yang kita sudah olek kita akan masukkan kecap ikan kita akan casak kita akan masukkan kecap ikan kita akan masukkan kecap ikan kemarin 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 gula merah kemarin kemarin kita akan masak sehingga mengental kemarin melepaskan petis Udang kemarin setelah kita tidak pakai cacaran dan mengental kita akan coba cari garam kemarin kita perlu tambah sedikit garam kita masak hingga benar-benar mengental soal manis atau garam atau cabai tergantung selera kita masing-masing bisa ditambah atau dikurang saus mengental begini kita akan masukkan udang dan masak hingga benar-benar mengental begini setelah mengental begini kita akan matikan api dan kita biarkan hingga dingin dan kita akan potong buah setelah buah selesai kita potong kita akan sajikan dan secara penyajian menurut selera masing-masing saya kasih piring yang lebih besar karena ini piring ini terlalu kecil selamat menikmati selamat menikmati buah yang kita sudah sediakan atau buah yang kita sudah potong sekarang kita akan beri saus yang kita sudah dinginkan tadi saus sudah dingin dan sudah mengental sekarang kita akan sajikan setelah selesai kita akan kasih taburan kacang rujat buah eropa saus asia yang kita padukan dengan petis udang by delima kitchen di jerman sudah selesai ini enak sekali dan bisa disantap beramai-ramai bersama teman-teman apalagi di musim panas begini sausnya sudah mengental begini sudah ready to eat ya kita sudah boleh menyicipi dan sampai bertemu kembali resep berikutnya by delima kitchen di jerman di delima kitchen resepnya di polo dicoba dan juga dibagikan terima kasih dan sampai bertemu kembali di delima kitchen di jerman dah selamat menikmati